Halo teman-teman ketemu lagi sama Dapur Cinta teman-teman hari ini Dapur Cinta mau bikin apem ubi jalar ya teman-teman ya ini ubi yang kemarin masih ada sisa jadi saya mau bikin apem aja ya daripada gak dimakanin ya teman-teman ya kita bikin jadiin olahan aja ya ini saya udah siapin bahan-bahannya ya ini ubinya 200 gram ya santannya ini saya pakai satu bungkus saya campurin air ya teman-teman ya jadi gak terlalu banyak santan pakenya ya 400 ml ya gula 175 gram sama daun pandan ya teman-teman ya kasih daun pandan raginya 4 gram ya terus ini tepungnya ada 2 macam nih tepung tapioca 50 gram tepung terigu biasa ya ini yang segitiga ya 250 gram ya teman-teman ya sekarang kita mau ini dulu ya gula sama santan mau saya masak dulu ya teman-teman ya ini tadi saya di santan saya kasih sedikit ini ya sedikit apa itu namanya garam ya ini kita aduk-aduk dulu jadi kita kalau satu bungkus kita tambahin air jadi jatuhnya tidak terlalu banyak santan ya teman-teman ya nah jadi kita konsumsi tidak perlu banyak santan ya itu lebih sehat ya kita bikin sendiri ya kalau beli kadang dia kasih santan banyak-banyak ini kita aduk dulu nanti kita campurin bahan lain dengan kondisi santannya anget-anget kuku ya ini mau saya aduk-aduk dulu ya pakai ini aja ya kita nyalain kompornya ini kalau pengadukan santan jangan sampai pecah teman-teman ya harus di atas terus ya saya kasih sedikit garam biar buri ya teman-teman ya jadi santannya tuh jadi buri dia kasih garam sedikit mau pakai santan murni juga boleh ya santan peras sendiri ya ini saya pakai santan kemasan aja ya satu saset kecil saya jadikan 400 ml tambahin air ya ini kalau tidak diaduk dia akan pecah teman-teman teman-teman santannya tidak bagus ya jadi kalau kita aduk terus dia santannya bagus dia tidak pecah jadi kayak susu gitu ya susu UHT gitu ya aduk sampai wangi sampai mendidih ya ini pandannya udah wangi teman-teman kelihatan ya dia sudah mendidih kita matikan kompornya wangi ya kita sisihkan dulu ya kita mau halusin ubinya dulu ya teman-teman ya tuh ini kita sisihkan dulu nanti saya mau pakai ecok tumpang eh tumpang jadi tumpang pakai cetakan kecil gini teman-teman ya tapi harus diolesin minyak dulu ya kita belum pakai taro duit sini selamat menikmati ini saya pakai gembukan aja ya tapi harus dikasih plastik ya teman-teman barangnya kita tatakin kita tumbuk deh jadi ini apa kita kasih kain jadi mangkuknya juga gak rusak jadinya ya kita tumbuk aja mau dicoper juga boleh ya teman-teman ya cuman ini kan cuma sedikit ya supaya tumbuk aja sama aja ini yang penting halus aja kelihatan ya halus kan ini ubinya udah difokus gini gampang halusnya kalau ubinya susah gitu ini teman-teman ya ubinya udah halus raginya kita masukin ya kita aduk-aduk terus ini santan sebagian dulu ya ini terigunya kita masukin ya selamat menikmati 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 ya teman-teman ya udah ngembang ya ini air kukusannya saya lagi ngukus ya ini mau kita aduk-aduk dulu baru kita isi ya tuh ngembang sekali dia kita aduk dulu biar anginnya keluar ya saya kita isi-isi yang kecil dulu ya ini saya isinya tidak penuh ya segini aja ya terus gitu ketok-ketok biar angin yang didalam juga keluar temen-temen kayak gini ya nih kelihatan ya 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 kita ketok-ketok ini biar dia padat juga ya temen-temen ya padat tuh angin yang didalam itu keluar deh ya jadi rapi ya ya udah ya kita isi-isi dulu ya temen-temen ya ya temen-temen ya udah diisi semua ya aku airnya juga udah mendidih yang kita masukin ya ini yang dua saya pakai ini ya amunium ya ya temen-temen ya tuh nih kita kukus 35 menit dan temen-temen ya tuh airnya udah mendidih kita tutup terus ininya kita kasih kain ya 35 menit lagi ya ya temen-temen udah matang ya saya matiin kompornya dia saya buka dulu wow tuh lihat temen-temen sudah matang dia ini mau kita ini ya masih panas bisa nggak ya dikeluarin temen-temen ya masih panas ya temen-temen ya ini empuk ya teh mantep caras temen-temen lihat temen-temen lagi hujan hujan mantep ngopi nih temen-temen udah jadi ya tuh lihat masih keluar aset temen-temen tapi saya keluarinya sangat gampang ternyata dia tidak melengket ya pokoknya tadi cetakannya udah saya kasih minyak ya temen-temen ya ini lagi hujan besar temen-temen tinggal bikin kopi susu waduh pokoknya maknyos mantap betul ya apem ubi jalannya ya udah jadi ya temen-temen ya ini tuh lihat tuh tuh ini empuk ya tuh kenyal-kenyal tuh wah pokoknya ini mantep banget ya tidak bantet ya temen-temen ya kalau temen-temen mau bikin ikutin aja cara tadi ya rasanya juga pas ya manisnya ya tidak terlalu manis ya pokoknya ini mantep banget pokoknya enak rasanya tuh masih keluar asap-asap tuh makasih banyak temen-temen ya sudah nonton video yang ini ya ketemu lagi di video selanjutnya temen-temen makasih banyak cantik sekali ya temen-temen ya kuenya ya pokoknya mantep ini rasanya juga enak ya bye 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 selamat menikmati